Halo kang bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang jumpa lagi bersama saya di silapan channel Oke di depan saya ada motor Revo lama atau sama dengan punya mesin legenda kode KRS suprafit lama nah ini mau melakukan penggantian rantai keteng karena untuk rantai keteng yang lama sudah molor dan terdengar suara berisik nah disini sekaligus saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait tentang penggantian rantai keteng untuk C-series dari pertanyaannya Mas saya sudah melakukan penggantian rantai keteng satu set tapi kenapa kok tetap suaranya kasar nggak bisa halus nah disini mau saya sampaikan ini sekedar sharing kang bro jadi ada beberapa penyebab setelah dilakukan penggantian rantai keteng dengan yang baru bahkan dengan yang orsinil sekalipun namun untuk hasil setelah selesai pemasangan suara mesin tetap kasar atau tidak halus yang perlu diketahui kang bro pada saat mau melakukan penggantian rantai keteng untuk C-series ini yang perlu diperhatikan pertama yaitu kita jangan sampai salah menganalisa ya untuk rantai keteng modal C-series disini untuk satu paketnya terdiri dari rantai keteng kemudian roll besar dan roll kecil nah biasanya kang bro kita bisa mengecek sebelum membongkar total ya kita cek melalui tutup noken as ini kita buka kemudian dari arah bawah sini kita jungkit menggunakan obeng ya kalau disitu terlihat kendor itu pertanda bahwa memang untuk kondisi rantai keteng sudah terjadi keausan nah kemudian untuk selanjutnya di bagian roll ini jika mengalami keausan ini juga akan menyebabkan rantai keteng menjadi kendor karena rantai keteng itu akan membuat mabit ke arah kanan dan kiri juga ke atas bawah kalau ini sudah haus nah penyebab berikutnya kang bro eh saat mau melakukan pengacan rantai keteng pastikan juga untuk tonjokan otomatisnya ini ya atau lifter otomatisnya ini ini masih berfungsi dengan normal jadi alat ini ini sebagai penegang dari rantai keteng dimana cara kerjanya saat terisi oleh oli maka untuk penonjok ini dia akan mengeras atau tegang sehingga di bagian sini terpasang oleh roll kecil ini dan menekan bagian rantai keteng sehingga rantai keteng itu akan kencang atau tidak kendor nah berikutnya kang bro penyebab dari setelah penggantian rantai keteng kok masih berisik nggak halus suaranya dari ketiga gigi yang terlalu atau terlewati oleh rantai keteng gigi sentrik yang dikeras kemudian gigi pompa oli dan gigi yang berada di noken as itu pastikan juga dalam kondisi yang baik antara ketiga gigi ini kang bro yang biasa sering mengalami keausan lebih cepat itu bagian gigi pompa oli misalkan sudah lancip atau terkadang ada yang miring ya Nah kalau sudah kejadian seperti itu sebaiknya itu juga dilakukan penggantian kang bro karena posisi gigi yang sudah miring itu juga akan mempercepat keausan pada bagian rantai keteng yang baru seperti itu ya jadi ada beberapa penyebabnya yang pertama tadi dari kondisi roll besarnya ini memang sudah sudah aus atau sudah gundul kemudian bagian penekan atau lifter otomatisnya ini sudah mengalami trouble karena ini menggunakan sistem katup ya katup satu arah dimana jika ada oli yang masuk dia tidak akan keluar lagi dan menahan bagian pengungkit untuk menekan rantai keteng supaya tetap tegang berikutnya yaitu di bagian gigi yang dilalui oleh rantai keteng dari ketiga gigi yang saya maksud tadi yang cepat aus biasanya yang ini kang bro jarang sekali ya untuk gigi sentrik dan gigi nokennya aus walaupun ada beberapa kasus yang melakukan penggantian di bagian gigi sentrik maupun gigi noken akan tetapi dari ketiga gigi tersebut yang lebih cepat mengalami keausan adalah di gigi pompa oli ini biasanya kang bro ya untuk selanjutnya saya menggunakan kualitas suku cadang yang kita gunakan kang bro nah saya biasanya menggunakan untuk c-series ini saya gunakan untuk kualitas yang opsinil ya seperti ini nah ini satu paket terdiri dari dua roll besar dan kecil kemudian rantai keteng itu sendiri jadi untuk kualitas yang non-ori itu juga berpengaruh kang bro begitu dipasang walaupun kondisi ini sudah dicek normal gigi giginya juga masih bagus akan tetapi tetap langsung berisik saja itu bisa dipengaruhi dari kualitas suku cadang yang kita gunakan oke ya bisa dipahami ya beberapa penyebab setelah melakukan penggantian rantai keteng ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan masih kasar nah seperti itu ya nah sekarang saya akan pasang untuk rantai ketengnya dan nanti saya tunjukkan cara kerja dari lifter otomatisnya ini atau penekan rantai ketengnya oke kita masukkan dulu untuk rantai keteng kita tali seperti ini ya biar mempermudah untuk menarik ke depan nanti kita masukkan untuk rantai keteng yang baru kalian bisa menggunakan apapun ya ini saya gunakan kawat email untuk menarik rantai keteng biar lebih mudah kita masuk untuk proses pemasangannya juga jangan asal-asalan Kang Bro karena proses pemasangan itu juga berpengaruh dari berhasil atau tidaknya kemudian awet atau tidaknya juga dari proses penggantian rantai keteng ini oke setelah terpasang untuk rantai ketengnya kita masukkan untuk roll besarnya kita masukkan dari dari arah depan ya Kang Bro dari arah sini oke kita pasangkan dengan boot boot penahannya oke 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 Kang Bro untuk selanjutnya Ini posisi tadi setelah saya bongkar Untuk oli disini masih ada Jadi ini posisi penonjongnya Masih tegang ya Masih menekan ke rantai ketengnya Kalau misalnya disini dipasang roll Nah disini saya angkat Nah dia masih keras Karena disini masih ada oli Nah sekarang akan saya keluarkan dulu Untuk olinya biar nanti kita memasang Rantai ketengnya lebih Gampang ya karena posisi dari sini Belum ada tekanan Nah saya coba buka dulu Untuk bagian di bawah ini Untuk mengeluarkan oli yang masih ada di dalam Lifter otomatisnya Oke ini untuk Tensionernya Atau lifter otomatiknya Sudah saya lepas Untuk oli sudah jatuh ya Sudah keluar tadi Itu di bawah Nyiprat Nah sekarang saya pasang kembali Ini tujuannya biar Ini tidak ada penekanan ya Di dalam Lifter otomatisnya Jadi biar kondisinya itu enteng Posisi tidak menekan ke rantai keteng Oke kita coba Nah ini kan gembos Belum ada penekanan ya Nah setelah posisi seperti ini Kita pasangkan untuk Roll kecil Oke setelah terpasang baru kita pasang bagian gigi noken depan Ini posisi kerkas sudah top ya Ini menghadap ke depan lurus untuk cowakan magnetnya Ya kita pasang untuk bagian Kir depan Nah kemudian kita pasang untuk posisi topnya Ngopi ber Mawi lah Kayak munturahi Bukan lebih ya Bukan lebih ya Baik kan bro Perhatikan untuk bagian lifter otomatiknya ya Nah ini masih kosong ya Nah setelah Rantai keteng roll besar Roll kecil terpasang Ya Posisi juga sudah ditopkan Sekarang Ini kita langsung kasih cairan Oli disini kan bro Jadi biar nanti langsung tegang Tanpa kita menunggu Oli masuk kesini Dari oli mesin ini sendiri ya Maksudnya Dari posisi begitu kita selesai pemasangan Disini langsung kita kasih oli Dan nanti untuk Penekan ini akan tegang Saat Di bagian dalam sini Sudah terisi oleh oli Karena disini ada katup satu arah Begitu ada oli yang masuk Dia tidak keluar lagi Dan Oli yang sudah tertekan di dalam sana Akan menahan Kemudian untuk bagian Penoncok ini akan menjadi tegang Diteruskan ke roll Keteng kecil ini Dan menekan bagian rantai keteng Sehingga rantai keteng akan menjadi kenceng Nah kalau ini kan masih lemes Nah ini terkadang Kalau ini sudah rusak Biasanya kalau tidak terkontrol bagian ini Maka untuk rantai keteng diganti Barupun akan tetap kasar kan bro Ini salah satu penyebabnya juga Oke sekarang kita coba Masukkan oli ke lubang ini Oke ya Kita coba masukkan Kemudian sambil kita pompa-pompa Nah dia mulai keras Oke kang bro Dia sudah keras Nah ini sudah keras Sudah menekan Dan saat kita cek disini Rantai keteng itu sudah kenceng kan bro Dari sini juga sudah kenceng Nah seperti itu ya Untuk Cara menganalisa Jangan sampai Terlewatkan Sebelum memutuskan Untuk mengganti rantai keteng Keriksa dulu Dari hal termudahnya dulu kang bro Dari arah sini bisa kang bro Dari tutup timingnya Kita buka Kita jungkit Kalau dia kendor Ada kemungkinan memang Untuk rantai keteng sudah molor Atau sudah aus Kemudian bisa juga Kendornya itu tadi disebabkan Dari Rol keteng besar ini Sudah aus atau gundul Sehingga terjadi pergerakan Naik turun untuk rantai ketengnya Sehingga menjadi kendor Kemudian Untuk gigi pompa oli Mengalami keausan Itu juga akan menyebabkan Seperti molor ya Untuk rantai ketengnya Seolah-olah rantai keteng Memang benar-benar sudah rusak Akan tetapi Itu belum bisa Kita simpulkan Bahwa 100% Rantai keteng sudah rusak Kemudian Keberikutnya kang bro Ke penekan ini Nah ini yang Sering terjadi Sering terlewati ya Untuk Apa Pengecekan di bagian Tonjokan ini Biasanya yang sering terlewati Nah ini harus berfungsi dengan Normal seperti ini Kalau sudah terisi cairan Dia akan Keras Menekan rantai keteng Melalui Roll keteng kecil ini Oke kang bro Seringnya mungkin Sampai disini dulu Apa yang saya sampaikan Semoga Ada manfaatnya Untuk kalian semua Dan ini Sengaja Saya buat Untuk menjawab Beberapa pertanyaan Yang sudah pernah Masuk ke kolom komentar Dan semoga Video ini bisa Menjawab dari pertanyaan tersebut Oke ya Terima kasih Sudah menonton videonya Sampai akhir Sampai akhir Saya silakan pamit undur diru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Pemasangan sudah selesai Langsung kita nyalakan Kang bro Ini awal kali Menyala Baik kang bro Ini sudah langsung Menyala Dan ini sudah Dalam kondisi Untuk penekan rantai keteng Tadi sudah langsung Diisi oli ya Jadi untuk suaranya Langsung halus Kang bro Tanpa harus menunggu Beberapa saat Untuk terjadi Proses pengisian Di bagian Penoncok Atau lifter otomatisnya Nah jadi Kalau tadi Tidak langsung diisi Kondisinya masih kendorkan Jadi belum langsung Bisa halus Kang bro Menunggu beberapa saat Sampai untuk Lifter otomatisnya itu Terisi oleh oli Nah itu Ada suara jit-jit sedikit Karena di bagian kenalpot Ada yang bocor Iya Bocor Kenalpotnya Kang bro Untuk suara Di area Rantai keteng Sudah Halus Dan dipastikan Untuk pemakaian Pat atau suku cadang Menggunakan yang kualitas Ori Maka dijamin Akan lebih awet Oke ya Sekian dulu Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya